Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke semuanya kembali lagi ya di channelnya Herdi Susanto Dimana di pagi hari ini Saya sedang menyiapkan Nampan yang baru ya Untuk budaya cacik sutra Dan saya nantinya Langsung saya kasih ampas tahu Dan saya diamkan selama satu hari Setelah itu saya baru kasih bibitnya ya Dan bibit yang saya ambil yaitu bibit yang dari sini ya Tentunya Yang dari sini saya ambil Yang kembali sudah saya perlihatkan ya hasilnya Dalam 10 hari itu sudah Mendapatkan setengah gelas ya hasilnya Jadi Rencananya setengah gelas itu Saya akan pindah ke sini Jadi Untuk memperbanyak cacing sutra Yang saya produksi ya tentunya Oke Sebelum dilanjut ya Saya ucapkan terima kasih juga Kepada saudara yang telah mendukung channel saya ya Saya doakan semoga sukses selalu ya Dan sehat selalu Oke Sebelum apa Kepada saudara yang belum subscribe Saya mohon dukungannya ya Dengan klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar saudara tidak ketinggalan Inspirasi Inspirasi terbaru dari saya ya tentunya Oke Bila saudara suka dengan video ini Silahkan like-nya ya Dan juga komen di bagian kolom paling bawah Oke Inilah ya Budidaya cacing sutra Tanpa lumpur Versi Herdi Santo Ini akan saya Tebar lagi ke Nampan yang baru ya Yang itu Untuk memperbanyak produksi Cacing sutra yang Yang saya budidayakan tentunya ya Oke Dan Ini Umurnya baru 11 hari Ya 11 hari ini Sebenarnya sudah bisa di Apa Dipanen Karena kemarin saya sudah Sudah riset Bahwa 10 hari saya sudah mendapatkan Setengah gelas Jadi Untuk masalah panen 10 hari ini lebih cepat ya 10 hari sudah bisa dipanen Dengan cara Seperti ini ya Diambil Nah Dipanennya tuh Diambil ya Ini Bersih ya Cacing semua Murni Ini cacing Bersih Jadi Cara pengambilannya tuh Sangat mudah sekali ya Nah seperti ini Kita Simpan di tempat Terus kita bersihkan sebentar Baru Dikasih ke ikan ya Ini Tapi saya tidak akan dipanen Dalam 10 hari Saya mau Disebar lagi Kenampan yang baru itu ya Oke Budu daya cacing sutra Media ampas tahu ya Tanpa Lumpur Dan ampas tahu itu Diprementasi dulu Se Apa Sebelumnya Jadi Sangat mudah sekali Dan juga ini Sangat Ramah lingkungan Sangat ramah lingkungan ya Tidak bau Anda bisa Boleh Mempraktekan di tempat Anda masing-masing Dengan cara seperti saya ini Untuk info lebih Lanjut Silahkan komen ya Di bagian kolom Paling bawah Dan bila Ada yang mau Belajar Atau mau Kunjung-kunjung Ketepan saya Boleh ya Alamat saya Tercantumkan Di bawah video ini Di kampung Warung Batu tentunya ya Cianyur Jawa Barat Oke Inilah Budi daya Cacing sutra Persi Herdi Santo Tanpa Lumpur ya Oke Cukup sekian Dari sini ya Saya mau Memperlihatkan Itu media air ya Sebelumnya Jadi Harus Anda siapkan Untuk Di Apa Untuk cacing Yang akan dibidayakan Tentunya ya Jadi siapkan media air dulu Terus kita siapkan Apas tahu Dan juga Siapkan bibit cacingnya ya Oke Ini apa Mesin yang saya gunakan ya Ini baru Baru beli Dan seperti inilah Ada pipa Memanjang Ke setiap Nampan Ini ada dua rak Yang belum saya isi Mudah-mudahan ya Dengan Dukungannya Saudara Saya bisa lebih Sukses lagi Dan Juga Bisa lebih Memperbanyak Produksi Cacing sutra nya ya Oke Cukup sekian ya Penjelasan dari sini Dan perlu Anda ingatkan Jadi Beli daya cacing sutra itu Harus Disiapkan Pertama Tempat Dan media air Terus Ampas tahu Dan juga bibit Yang sudah di Apa Di karantina tentunya ya Oke Cukup sekian dari saya Mudah-mudahan Berikan inspirasi Kepada saudara ya Dan saya mohon Sekali lagi Untuk dukung Terus channel ini Agar semakin Berkembang Tentunya ya Dengan mengklik Tombol subscribe Dan aktifkan Lucengnya Serta Like Bila Anda Suka dengan Video ini Oke Mudah-mudahan Terus Semakin Berkembang Video saya ya Dan Saya ucapkan Terima kasih banyak Dan Sukses selalu Dan Salam sejahtera ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih